Tuan Muda Jiang, cepat pergi. Jika Anda punya kesempatan, silakan pergi ke keluarga Feng dan beritahu kakek saya tentang apa yang terjadi hari ini. Tolong. Feng Moran mengirimkan suaranya dengan wajah pucat. Kau memintanya untuk menyampaikan pesan itu. He he, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Feng Tingsha tersenyum tipis. Feng Moran tidak menyangka dia bahkan bisa mendengar transmisi suaranya, dan ada sedikit keputusasaan di matanya. Jika semua orang meninggal di sini hari ini, tidak ada yang akan tahu bahwa Feng Tingsha masih hidup, dan tidak ada yang akan tahu bahwa keluarga Feng sebenarnya memiliki seorang penatua. Dia selalu memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal tidak berperasaan ini di belakang punggungnya. Dia bahkan berani membunuh murid keluarga Feng. Ningki dan Changkun juga sama. Pergelangan kaki mereka dicengkram oleh cakar yang tiba-tiba muncul di tanah, tapi Wang Sue dan Lin Mei baik-baik saja. Mungkin budidaya mereka tidak layak disebutkan di mata lawan. Aku akan mengirimmu ke tempat persembunyian sebentar. Ningki mentransmisikan suaranya, dan kemudian sosok Wang Sue dan Lin Mei tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka dilempar ke bidang penciptaan oleh Ningki. Saat Feng Moran melihat pemandangan ini, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia tidak menyangka Ningki memiliki metode seperti itu. En, metode apa yang baru saja Anda gunakan? Feng Tingsha sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya berangsur-angsur berubah suram. Bahkan seorang kultifator pada tahap peralihan keadaan karma seperti dia tidak dapat mendeteksi metode apa yang digunakan Ningki untuk mengusir kedua semut itu. Ini terlalu aneh. Sepertinya sesuatu seperti bidang penciptaan benar-benar jauh di luar imajinasiku. Bahkan keberadaan langkah keempat pun tidak dapat mendeteksinya. Mata Ningki bergerak. Mungkin, ketika budidayanya mencapai titik ekstrim, bidang penciptaan ini akan berkembang menjadi dunia besar yang nyata. Mungkinkah dia akan menjadi penguasa dunia? Raja dunia, Dao Surgawi. Tebakan. Ningki tersenyum pada Feng Tingsha. Orang ini sangat berani, kaki cangkun sudah gemetar karena berada dalam situasi putus asa. Namun, ketika dia melihat Ningki bisa tetap tenang menghadapi keberadaan langkah keempat seperti Feng Tingsha, dia tiba-tiba merasa bahwa pertarungan Ningki untuk bunga roh murni bersamanya di pavilion Cao Feng juga. Harus. Dia bahkan tidak takut dengan keberadaan langkah keempat. Bagaimana dia bisa takut pada seorang penggarap istana peri? Akhir-akhir ini, saya belum pernah melihat seorang kultifator yang tidak takut mati. Istana abadi Anda, keluarlah sekarang. Cangkun mencibir, dan beberapa ratus pasang lengan hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang Ningki. Mereka menembus kehampaan, seolah-olah sedang menggali sesuatu. Tetapi, sebelum lengan-lengan itu bisa menarik keluar istana abadi penekan neraka, lengan-lengan itu mulai pecah sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi asap hitam dan tersedot ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Feng Moran dan Cangkun tercengang saat melihat pemandangan ini. Phoenix Thunder Kill sebenarnya gagal. Kecuali jika budidayanya lebih tinggi dariku, atau istana abadinya lebih kuat dariku, tidak mungkin seni mistikku akan gagal. Mata Feng Tingsha berkilat tak percaya. Kalau begitu, mungkin istana abadiku lebih kuat dari milikmu. Ningki terkekeh. Sesaat kemudian, tubuhnya mulai tumbuh pesat, berubah menjadi kera besar purba. Pada saat yang sama, sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka. Kekuatan tubuh yang menakutkan melonjak ke seluruh tubuh Ningki seperti gelombang pasang, terus-menerus menyapu pergelangan kakinya. Dengan suara berderak, lengan hitam itu patah. Istirahatlah untukku. Ningki berteriak seperti monyet raksasa. Dengan lompatan, dia mendarat di atas istana abadi Feng Moran. Telapak tangannya yang sangat besar terus-menerus merobek istana abadi. Hanya dalam beberapa saat, lengan hitam yang perlahan merobek istana abadi Feng Moran benar-benar terkoyak. Pada saat ini, kekuatan Ningki tidak kurang dari keberadaan karma rilem tahap awal biasa. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Feng Moran sangat gembira. Tanpa merobek lengan hitamnya, dia segera menyembunyikan istana abadi. Kamu pergi dulu. Jika kamu bisa melarikan diri, beritahu kakekmu tentang hal ini dan biarkan dia datang dan membunuh orang ini. Aku hanya bisa menunda sebentar. Ningki dengan tenang mengirimkan suaranya. Jejak raguan muncul di mata Feng Moran. Kemudian, dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli apakah dia secara tidak sengaja akan bertemu dengan sarang makhluk tertinggi setan bintang. Dia menunjukkan kecepatan tercepatnya. Dia tahu bahwa keputusan Ningki adalah yang paling tepat. Dalam situasi ini, tidak ada orang lain. Saya juga. Changkun buru-buru menatap Ningki dengan penuh harap. Ningki, yang telah berubah menjadi kera raksasa, menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Changkun. Kemudian, dia mengabaikannya dan pandangannya tertuju pada Feng Ting Sa. Kamu tidak bisa mengambil istana abadiku, jadi kamu tidak bisa membunuhku sepenuhnya. Aku sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi, bawahanku yang tidak berguna itu mati di tanganmu. Feng Ting Sa tidak merasa cemas karena Feng Moran telah melarikan diri. Dia memandang Ningki dengan sangat tenang, dengan sedikit ejekan di matanya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia mendengar lolongan menyedihkan datang dari sisi Feng Moran. Kemudian, beberapa sosok menerobos udara dan tiba, Feng Moran menunduk dan sepertinya pingsan. Ningki melihat atribut orang-orang ini dan sedikit terkejut. Orang-orang ini juga adalah murid keluarga Feng dan memiliki budidaya alam kesempurnaan agung permintaan Dao. Feng Ting Sa, kenapa kamu begitu lambat hari ini? Kamu benar-benar membiarkan Feng Moran hampir kabur. Salah satu murid keluarga Feng berkata dengan marah. Percaya atau tidak, aku akan melapor pada kakekku dan membiarkan dia benar-benar mengeksekusimu. Murid perempuan lain dari keluarga Feng berkata dengan dingin. Baiklah, dia tidak melarikan diri, kan? Feng Ting Sa tersenyum, tapi niat membunuh yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Siapa anak laki-laki ini? Bagaimana Feng Moran menemukan penolong seperti itu? Seorang kultifator istana abadi dan kecakapan bertarungnya sebenarnya dapat bersaing dengan Feng Ting Sa. Dia lebih kuat dari kita. Dia bukan seorang kultifator ras manusia kita, kanan. Keluarga kaisar besar dari ras asing. Tatapan beberapa murid keluarga Feng tertuju pada Ningki, ekspresi mereka tidak yakin. Sudah berakhir, aku pasti akan dibungkam. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya seharusnya tidak bepergian dengan Feng Moran. Saya tidak menyangka ada begitu banyak orang di keluarga Feng yang ingin membunuhnya. Jika aku benar-benar menikahinya. Wajah cangkun pucat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bersaing denganku dengan mengandalkan tubuh fisikmu ini? Anda tidak tahu apapun tentang kekuatan keberadaan alam karma. Feng Ting Sa tersenyum tipis lalu menjentikan jarinya lagi. Segera setelah itu, Ningki merasakan sepertinya ada kekuatan misterius di tubuhnya yang sedang menarik sesuatu keluar dari tubuhnya. Ini. Sebuah benjolan tiba-tiba muncul di gelabela Ningki. Segera setelah itu, buah berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul. Hahaha. Karmamu tidak buruk. Besar sekali, sepertinya Anda sudah hidup bertahun-tahun. Selama saya menelan karma Anda ini, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam karma tahap akhir. Tidak buruk? Tidak buruk. Feng Ting Sa tiba-tiba tertawa keras, matanya menunjukkan keserakahan. Beberapa murid klan Feng juga memandang Ningki dengan bingung. Mereka telah melihat Feng Ting membunuh seorang kultifator pada tahap awal alam karma dengan mata kepala mereka sendiri, dan karma pihak lain sepuluh kali lebih kecil dari milik Ningki. Ini. Karmaku. Tatapan Ningki tertuju pada buah hitam itu dan sepertinya melihat beberapa pemandangan yang berkedip-kedip di dalamnya. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. 3382. Setelah murid klan Feng dan Chang Kun melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi sangat lamban. Ningki tidak dapat menemukan buah hitam di antara alisnya. Sepertinya dia hanya bisa melihatnya ketika dia berada di alam karma. Rahasia apa yang tersembunyi dalam karmaku sehingga seorang kultifator tingkat menengah karma rilem menghancurkan dirinya sendiri begitu saja. Ketika dia memadatkan tubuh fisiknya dari istana abadi, saya khawatir budidayanya akan jatuh ke alam Daokueri. Ningki melirik mayat tanpa kepala yang dibunuh Feng Ting, lalu tatapannya tertuju pada beberapa murid keluarga Feng. Dia menyeringai, serahkan Feng Mo padaku. Beberapa murid keluarga Feng saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Adegan hari ini sedikit di luar ekspektasi mereka dan bahkan di luar pemahaman mereka. Bagaimana keberadaan alam karma bisa kalah dari seorang penggarap alam permintaan Dao. Di tangan mereka. Feng Mo tidak bisa diserahkan, kalau tidak kita akan ketahuan. Aku akan membawanya pergi, kalian tetap di sini dan blokir dia. Omong kosong, Feng Ting sudah mati. Bahkan jika kita pergi bersama Feng Mo, kita tidak bisa menghancurkan istana abadinya. Hanya masalah waktu sebelum kita terungkap. Menurutku kita harus menyerahkannya padanya. Kita adalah murid keluarga Feng, menurutku dia tidak punya nyali untuk melakukan apapun pada kita. Saat kita kembali ke keluarga Feng, kita akan melapor kepada kakek dan membiarkan dia membunuh anak ini dan Feng Mo. Dengan cara ini, kita dapat mencegah berita menyebar kembali ke keluarga Feng. Setelah beberapa komunikasi, murid keluarga Feng yang membawa Feng Mo terbang ke depan Ningki dan meletakkan Feng Mo di telapak tangan Ningki. Kami akan menyerahkannya padamu, kami pamit dulu. Meninggalkan, siapa yang mengizinkanmu pergi? Ningki menyeringai. Apa, jangan bilang kamu masih berani menyerang kami. Jangan lupa, kita semua adalah murid keluarga Kaisar Agung. Beberapa murid keluarga Feng memandang Ningki dengan kaget. Saya tidak akan menyerang jika orang tidak menyerang saya. Saya rasa kalian semua memahami logika ini, bukan. Murid keluarga Feng tidak bisa dibunuh. Begitu dia selesai berbicara, Tinjun Ningki telah mendarat di orang yang mengambil alih Feng Mo. Dengan keras, tubuh fisiknya berubah menjadi kabut berdarah. Ketika murid keluarga Feng yang lain melihat ini, mereka berbalik dan lari. Tidak ada seorang pun yang rela tubuh fisiknya dihancurkan. Hal ini akan menyebabkan budidaya mereka turun drastis. Di keluarga Feng, begitu kultivasi seseorang turun, pangkat keajaiban surga akan diturunkan. Mereka sudah menjadi keajaiban surga peringkat tiga. Dia pasti akan menjadi anak ajaib kelas dua. Terlepas dari apakah itu dalam hal sumber daya budidaya atau status dalam klan, itu akan menyebabkan fluktuasi besar seiring dengan penurunan level keajaiban. Kemana kamu pergi? Senyuman sinis muncul di mata Ningki. Setelah Feng Ting membunuhnya, dia berubah dari mangsa menjadi pemburu, dan dia hanya menggunakan beberapa saat untuk memusnahkan semua murid klan Feng yang melarikan diri ke segala arah. Ketika dia kembali untuk melihatnya, Chang Kun sudah menghilang. Dia membunuh murid klan Feng, dia pasti akan membunuhku untuk membungkanku. Tidak, aku harus kembali ke pavilion Chow Feng dan melaporkan masalah ini ke klan Feng. Chang Kun berpikir dengan cemas sambil melarikan diri. Dalam kondisinya saat ini, dia telah kehilangan semua harta sihirnya dan tidak memiliki satu pun batu asal. Akan sulit baginya untuk mencapai pavilion bintang kuno. Lebih baik kembali ke cara dia datang. Selain mendapatkan lebih banyak pengikut dari keluarganya, dia juga bisa mengambil inisiatif dan melaporkan masalah ini ke klan Feng. Adapun bagaimana klan Feng akan menangani masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak mengejar, kan? Chang Kun berbalik dan melihat tidak ada orang di belakangnya. Dia menghela nafas lega. Orang itu pasti mengira aku pergi jauh ke pegunungan dunia bawah. Siapa tahu aku akan kembali. Dia berbalik dengan bangga dan melihat sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakang punggung tidak jauh dari sana, menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Anda. Wajah Chang Kun sedikit kaku. Tuan Muda Chang, kenapa kamu tidak menyapa dan pergi begitu saja? Ning Ki tersenyum. Haha. Chang Kun tertawa hampa dan berbisik, saya takut klan Feng akan mengirim lebih banyak orang untuk membunuh saya. Jika saya tetap di sini, saya pasti akan menyeret Tuan Muda Jiang ke bawah. Oh, terima kasih, Tuan Muda Chang. Ning Ki tersenyum. Terima kasih kembali. Chang Kun terus tertawa. Kalau begitu silakan lanjutkan perjalananmu, Tuan Muda Chang. Ning Ki tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Pergilah ke jalanku, Muda, Tuan Muda Jiang, apakah Anda akan membunuh saya? Chang Kun tergagap dan menatap Ning Ki, tapi ada sedikit kebencian di kedalaman matanya. Aku membunuh seorang murid klan Feng, jadi aku harus membunuhmu agar klan Feng tidak menemukanku terlalu dini, kan? Ning Ki tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun kepada klan Feng, jangan bunuh aku. Bagaimana kalau begini, aku masih punya sesuatu yang lebih berharga dari cincin interspatial yang kuberikan pada mandulu. Aku akan memberikannya padamu, dan biarkan aku pergi. Chang Kun berbisik. Apa itu? Sebuah tempat di pavilion bintang kuno. Tanpa tempat ini, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian pavilion bintang kuno, apalagi menjadi murid pavilion bintang kuno. Tuan Muda Jiang seharusnya tahu betapa berharganya benda ini. Kata Chang Kun sambil mengeluarkan token giyok. Token giyok ini berwarna hitam seperti tinta, tetapi ada banyak titik cahaya kecil yang bersinar seperti bintang di alam semesta. Buang saja. Ning Ki tersenyum. Apakah kamu tidak akan membuat sumpah darah surgawi? Chang Kun tersenyum. Aku tidak pernah bersumpah. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian mengambil benda ini. Bukankah sama saja? Ning Ki tersenyum. Ini, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Chang Kun mengertakkan gigi dan melemparkan token giyok itu ke Ning Ki. Token giyok ini adalah sesuatu yang klan Chang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Chang Kun pasti enggan menyerahkannya, tetapi selama dia bisa menyelamatkan nyawanya hari ini, Chang Kun tahu bahwa leluhur negara kelahiran kembali dari klan Chang pasti akan mengambil tindakan secara pribadi. Pada saat itu, token giyok akan kembali ke tangannya lagi. Itu tidak dianggap sebagai kerugian. Menangkap token giyok, Ning Ki dengan lembut menggosok jari-jarinya. Dia bisa merasakan aura kosmik datang darinya. Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditiru dengan cara biasa. Oke, jika kamu bisa mengambil tiga langkah dariku, aku akan melepaskanmu hari ini. Ning Ki menyimpan token giyok itu dan tersenyum pada Chang Kun. Kamu tidak menepati janjimu. Chang Kun memandang Ning Ki, tercengang. Ini hanya tiga gerakan. Kamu dan aku sama-sama adalah penggarap istana abadi. Apa kamu tidak memiliki kepercayaan diri sebesar ini? Ning Ki tersenyum. Tiga gerakan. Pikiran Chang Kun berpacu, lalu dia menghela nafas lega. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia bisa melakukannya secara langsung. Kalau hanya tiga jurus, dia tetap percaya diri. Memikirkan hal ini, istana abadi tiba-tiba muncul di belakang Chang Kun. Istana abadi yang tingginya lebih dari 300 kaki, seperti raksasa, menempati area yang sangat luas di belakang Chang Kun. Ayo. Chang Kun menarik nafas dalam-dalam. Oke. Ning Ki bergerak dan meninju istana abadi di belakang Chang Kun seperti bola meriam. Ratusan retakan segera muncul di istana abadi. Ini adalah langkah pertama. Tunggu. Bang. Langkah kedua. Bang. Langkah ketiga. 3.383 Kamu menghancurkan istana abadiku. Chang Kun meraung putus asa. Istana abadi yang telah diakembangkan selama bertahun-tahun berubah menjadi reruntuhan dengan tiga pukulan dari lawan. Yuan Shen di istana abadi juga dihancurkan. Kerja keras bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Istana abadimu bahkan tidak bisa menerima tiga pukulan dariku. Betapa lemahnya. Karena itu masalahnya, sebaiknya kamu tidak pergi. Ning Ki tersenyum. Tak tahu malu. Tercelah. Penjahat. Chang Kun mengerti bahwa lawannya sengaja menipunya untuk mengungkap istana abadi, memberi lawan kesempatan untuk membunuhnya. Sejak awal, lawan tidak berniat melepaskannya. Aku tidak bisa mati. Saya memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana saya bisa mati di sini? Chang Kun putus asa dan tidak mau. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan berubah menjadi aliran cahaya. Ning Ki tersenyum dan dengan santai mengambil batu dari tanah. Dengan sedikit lemparan, batu itu menjadi seperti bom atom. Ketika mendarat di tubuh Chang Kun, ia langsung meledak, membuat tubuhnya menjadi kabut berdarah di tempat. Keesokan harinya, Feng Moran bangun. Dia tidak sadarkan diri selama sehari semalam setelah diberi mantra pembatas oleh murid keluarga Feng. Tuan Muda Jiang. Feng Moran melihat Ning Ki sekilas, lalu melihat Lin Mei dan Wang Sue menatapnya. Dia tersipu dan melihat sekeliling dengan gugup. Di mana para pembunuh Feng Ting. Oh benar, saya bertemu dengan beberapa murid keluarga Feng dan mereka tiba-tiba menyerang saya. Aku menggunakan beberapa trik dan keluar dari pengepungan. Para pembunuh Feng Ting seharusnya mencari kita. Ada baiknya kamu bangun. Ayo cepat. Ning Ki tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Feng Moran menangkupkan tangannya ke arah Ning Ki dengan ekspresi serius. Mampu keluar dari pengepungan pembunuh Feng Ting tanpa cedera dan menyelamatkan nyawanya membuatnya penasaran dengan latar belakang Ning Ki. Dari mana datangnya keajaiban yang memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan kultifator nomor satu di istana abadi keluarga Jiang tidak dapat melakukannya, bukan? Memikirkan hal ini, Feng Moran diam-diam melirik Ning Ki. Melihat Ning Ki sepertinya sedang menghitung arah mana yang harus dituju, dia bangkit dan menunjuk ke suatu arah. Ayo pergi ke sana. Ada iblis bintang negara kelahiran kembali langkah keempat di sana. Jika Feng Ting asasin mengejar kita, itu akan menarik serangan Stardemon. Kami dapat membantu sementara. Oke. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Dia tentu saja tidak takut diburu oleh Feng Ting Sa. Bahkan jika seseorang memburunya, itu hanya tetua keluarga Feng di belakangnya. Namun, jika pihak lain ingin mengetahuinya, mereka harus menunggu beberapa saat. Selama ini, dia mungkin sudah tiba di pavilion sistem bintang kuno. Selama sisa perjalanan, semua orang berjalan dengan hati-hati. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa bintang iblis alam Daokue Raiying tahap awal dan menengah. Namun, mereka dengan mudah dibunuh oleh Ning Ki dan tidak menimbulkan banyak keributan. Beberapa tahun kemudian. Setelah melewati jalan setapak yang sangat gelap dan suram yang ditutupi oleh rindangnya pepohonan, mata semua orang tiba-tiba terbuka, dan mereka merasa seolah-olah telah menemukan secercah harapan di ujung terowongan. Saya akhirnya meninggalkan pegunungan Yellow Spring. Feng Moran menghela nafas lega dan tersenyum pada Ning Ki. Tuan Muda Jiang, kita tidak jauh dari tempat penggarap kegelapan berada. Setelah kita membunuhnya, kita bisa langsung menuju ke pavilion sistem bintang kuno. Feng Ting belum mengejar kita, kan? Metode apa yang Tuan Muda gunakan untuk menyembunyikan jejak kami? Bagaimana bisa seorang ahli karma begitu mudah dibodohi? Menurutku dia sibuk dan tidak punya waktu untuk mengejar kita. Ning Ki tersenyum. Ah, aku benar-benar tidak menyangka jika aku tahu tetua mana yang bertanggung jawab mengeksekusi Feng Ting Sa, aku akan bisa mengirim pesan kembali ke klan dan meminta kakekku mengungkap kejahatan tetua itu. Feng Moran menghela nafas. Kakekmu seharusnya tahu, kan? Ning Ki tersenyum. Di keluarga Feng kami, ada semacam penatua bernama penatua eksekusi. Identitas mereka disembunyikan. Biasanya, kecuali Patriar, tidak ada yang tahu identitas rahasia mereka. Hanya jika diperlukan untuk mengeksekusi orang-orang dalam keluarga, mereka akan melakukannya mengambil tindakan, meskipun itu aku. Bahkan kakekku tidak tahu siapa tetua eksekusi itu. Feng Moran menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan lanjutkan perjalanan kita. Ning Ki tersenyum. Oke. Empat bulan kemudian. Setelah melewati dataran yang sangat terpencil yang pada dasarnya tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia, sebuah kota besar akhirnya muncul tidak jauh dari situ. Di bidang penglihatan Ning Ki, dia tidak bisa melihat tepi kota. Sejauh mata memandang, ada berbagai macam bangunan. Ini adalah pasar di bawah komando klan mayat. Ini mirip dengan pasar Chow Feng klan Feng kami. Namun, pasar ini dijaga oleh ahli negara kelahiran kembali sepanjang tahun. Nama panggilannya adalah Raja Mayat Terbang. Dia sangat kuat. Dengan kemampuan ilahinya, 10.000 mil tanah akan menjadi tandus. Feng Moran memperkenalkan dengan suara rendah. Ning Ki mengangguk. Meskipun dia sangat penasaran dengan kekuatan klan mayat dan klan manusia, jika dia bertanya langsung kepada Feng Moran, dia pasti akan mencurigai asal-usulnya. Menurut informasi, terakhir kali penggarap gelap dari ras kerang surgawi terlihat adalah di pasar ini. Pada saat itu, dua penggarap tanpa batas yang bertugas memburu penggarap gelap dibunuh olehnya. Itu sebabnya dia menjadi misi kemajuanku. Selama aku membunuhnya. Selama aku membunuhnya, keluarga akan mendapat banyak keuntungan. Feng Moran berkata dengan suara rendah. Penggarap tanpa batas. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Ada nama baru lainnya yang perlu dia pahami. Dia harus mencari kesempatan untuk bertanya pada Lin Mei dan melihat apakah dia tahu. Tidak lama kemudian, Ning Ki dan yang lainnya tiba di pasar bisikan mayat. Itu adalah campuran orang baik dan jahat. Hanya dalam beberapa saat, mata Ning Ki melihat lebih dari 300 ras yang berbeda. Namun, klan mayat menempati lebih banyak dari mereka. Empat dari sepuluh orang. Itu adalah klan mayat. Ada perlombaan yang benar-benar memperluas wawasan Ning Ki. Perlombaan ini tampak seperti tumpukan lumpur. Terus terang, itu seperti sebuah blok. Namun, tidak ada bau busuk di tubuh mereka. Sebaliknya, mereka memiliki wawangian. Feng Moran juga memberitahu Ning Ki. Feng Moran juga memberitahu Ning Ki bahwa klan Tai Sui ini paling menyukai kebersihan dan tidak bisa mentolerir tempat yang najis. Pasar bisikan mayat begitu besar. Kita tidak bisa mencari seperti lalat tanpa kepala. Nona Moran, apakah Anda punya informasi baru? Kata Ning Ki. Pasar bisikan mayat awalnya memiliki saluran informasi keluarga Fengku. Namun, kali ini, seseorang ingin membunuhku. Aku tidak dapat menjamin bahwa kelompok orang itu tidak berpartisipasi di dalamnya. Jika aku pergi seperti ini, aku akan mati. Takut aku masuk ke dalam jebakan. Feng Moran tersenyum pahit. Setelah jeda, untungnya, saya punya teman dari klan mayat di sini. Ayo kita cari dia. Mungkin dia punya cara untuk menemukan jejak kultifator gelap itu. Dua jam kemudian, Ning Ki mengikuti Feng Moran ke halaman kecil. Setelah duduk sekitar selusin waktu, seorang wanita yang mengenakan gaun kasa putih perlahan berjalan mendekat. Wajahnya sangat cantik, tapi tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat dingin. Di bawah kulitnya, tidak ada sedikitpun kehangatan. Tidak ada bekas darah di bawah kulitnya. 3.384 Hubungan keduanya cukup aneh. Mungkinkah mereka lesbian? Ning Ki dengan penasaran melihat ke arah kultifator klan mayat wanita dan kemudian ke Feng Mo. Pipi Feng Moran memerah saat dia tersenyum pahit pada pihak lain dan berkata, Siu Siu, aku sudah memberitahumu, bagaimana aku bisa menikah denganmu. Si Siu Siu memutar matanya, lalu kenapa kamu ada di sini hari ini? Setelah jeda, tatapannya menyapu Ning Ki, Wang Sui, dan Lin Mei. Tampaknya tatapannya tertuju pada Wang Sui selama setengah napas sebelum akhirnya tertuju pada Ning Ki. Mungkinkah kamu membawa kekasihmu untuk dipamerkan kepadaku? Ini Tuan Muda Jiang, bukan kekasihku. Kami datang ke sini hari ini untuk menanyakan apakah kamu mengenal kultifator gelap dari Ras Kerang Surgawi yang tinggal di pasar mayat untuk sementara waktu. Kata Feng Mo, pembudidaya gelap dari Ras Kerang Surgawi. Mengapa kamu mencari dia? Pembudidaya gelap sangat menakutkan di peringkat yang sama. Sebagai murid keluarga Feng, Anda harus mengetahui hal ini, bukan? Tanpa kemampuan tertentu, bagaimana dia bisa menghadapi para penggarap Jiang tanpa batas? Ini adalah sekelompok monster yang menakutkan. Mereka merupakan anggota langsung Dewan Orang Suci Tertinggi dan tidak memandang Ras atau pendirian apapun. Si Siu Siu mengerutkan keningnya. Ini adalah misi saya untuk naik ke peringkat tiga jenius. Anda hanya perlu memberitahu saya keberadaannya. Dengan bantuan Tuan Muda Jiang, saya memiliki peluang sukses 90 persen. Feng Mo tersenyum. 90 persen peluang sukses. Si Siu Siu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ning Ki. Seberapa kuat dia untuk berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang sukses 90 persen saat berburu kultifator gelap. Ini adalah sekelompok orang yang berani melawan Dewan Orang Suci Tertinggi dalam bayang-bayang dan sepertinya hanya ada untuk membunuh. Moran, aku khawatir kamu telah ditipu. Si Siu Siu berkata langsung. Ditipu. Feng Mo ran terkejut. Kemudian, dia segera memahami maksud Si Siu Siu. Dia buru-buru tersenyum pada Ning Ki karena malu. Kemudian, dia berkata kepada Si Siu Siu dengan tegas. Siu Siu, kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan Tuan Muda Jiang. Anda memiliki begitu banyak bawahan, jadi Anda harus mengetahui keberadaan kultifator gelap itu, bukan? Katakan padaku di mana dia berada. Setelah saya menyelesaikan misi dan naik ke peringkat 3 jenius, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pavilion bintang kuno. Di masa depan, saya pribadi akan berterima kasih. Ku dengar hanya ada 3 tempat untuk penilaian keluarga Feng kali ini. Dengan kualifikasimu, kamu tidak akan mendapat giliran, kan? Si Siu Siu sedikit curiga. Ceritanya panjang. Tubuh fisik Feng Yingchen dihancurkan oleh seseorang di gunung dunia surga. Dia bahkan belum meregenerasi tubuh fisiknya. Tentu saja, dia didiskualifikasi. Kata Feng Mo, Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan tempat untuk memasuki pavilion sistem bintang kuno, maka aku pasti akan membantumu. Namun, beberapa waktu yang lalu, penggarap kegelapan itu membunuh dua penggarap jiang tanpa batas. Setelah hari itu, dia meninggalkan pasar bahasa mayat untuk temukan mereka. Ini tidak akan mudah baginya. Si Siu Siu berkata dengan ekspresi serius. Apakah kamu tahu ke arah mana dia pergi? Feng Mo ran sedikit kecewa. Jika kultifator gelap ini tidak berada di pasar mayat, peluang untuk menemukannya lagi akan sedikit rendah. Belum lagi ini adalah masa kritis, jadi dia tidak berani dengan mudah menghubungi mata-mata keluarga Feng karena takut dihianati dalam sekejap. Haha, jangan khawatir. Aku selalu mengirim orang untuk mengawasinya. Bahkan jika kamu tidak datang, kultifator gelap itu tidak akan hidup lama. Tak lama lagi, akan ada kultifator perbatasan tanpa batas yang lebih kuat lagi. Datang untuk membunuhnya. Jadi, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Mayat Siu Siu berkata sambil tersenyum. Lalu tunggu apa lagi? Cepat bawa kami menemuinya. Feng Moran buru-buru berkata, Jika penggarap kegelapan itu dibunuh oleh penggarap perbatasan tanpa batas, maka misinya kali ini akan dianggap gagal. Jika dia ingin menunggu kesempatan seperti ini lagi, dia mungkin harus menunggu bertahun-tahun. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum saya pergi, saya ingin memverifikasi sesuatu. Si Siu Siu tersenyum, lalu memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Senyuman di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan dingin, Moran bilang kamu sangat kuat. Dia terlalu naif. Bagaimana bisa ada begitu banyak keajaiban di dunia ini? Jika Anda ingin menindasnya hanya karena dia adalah keturunan keluarga Feng. Jika Anda ingin mengelabui dia untuk mencapai tujuan Anda, Anda salah besar. Setelah mengatakan itu, Si Siu Siu bertepuk tangan ringan. Seketika, empat orang dengan tubuh sekuat gunung masuk. Namun, banyak jahitan di tubuh mereka, seolah-olah disatukan. Keempat bawahanku ini masing-masing memiliki istana abadi kelas empat. Dengan mereka berempat bekerja sama, meskipun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kultifator gelap itu, mereka tidak terlalu jauh di belakang. Jika kamu dapat menahan lebih dari seratus bergerak dari mereka, saya akui bahwa Anda memenuhi syarat untuk berburu bersama kami. Bunuh kultifator gelap itu. Jika tidak, kembalilah ke tempat asal Anda. Si Siu Siu mencibir. Dia menarik lengan Feng Moran dan berjalan keluar pintu. Siu Siu, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda mengambil keputusan seperti itu tanpa izin saya? Feng Moran sedikit marah. Karena kamu terlalu naif. Aku tidak ingin kamu tertipu. Lima napas waktu. Aku jamin dia bahkan tidak akan mampu bertahan lima napas waktu. Lihat saja. Si Siu Siu tersenyum. Lima, empat, tiga. Bang-bang-bang-bang. Empat suara keras sepertinya bergema pada saat bersamaan. Namun, ada jeda yang tidak terdeteksi. Segera setelah itu, keempat kultifator dengan tubuh sekuat gunung terbang dan mendarat di samping kaki Si Siu Siu. Dua. Sebelum mayat Siu Siu selesai menghitung, dia menyaksikan pemandangan yang membuatnya benar-benar tercengang. Ningki memimpin Wang Sui dan Lin Mei keluar aulas sambil tersenyum. Dia tersenyum pada Si Siu Siu dan berkata, keempat bawahanmu benar-benar setara dengan kultifator gelap itu. Tuan muda, kami. Keempat penggarap klan mayat bangkit dalam keadaan menyesal dan berlutut di depan Si Siu Siu. Wajah mereka penuh rasa malu. Jika bukan karena mereka pucat, wajah mereka pasti sudah memerah sekarang. Bahkan sebelum mereka bisa mengungkapkan istana abadi mereka, mereka dikirim terbang oleh Ningki dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan yang mengalir di tubuh Ningki sangat menakutkan. Itu jauh melebihi jangkauan para penggarap istana abadi. Siu Siu, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kekuatan Tuan muda jiang berada di luar imajinasimu. Dengan adanya dia, aku pasti bisa menyelesaikan misiku. Cepat bawa kami ke kultifator gelap itu. Kata Feng Moran. Menarik. Si Siu Siu menatap Ningki dalam-dalam. Dia harus mengakui bahwa kekuatannya memang melebihi ekspektasinya. Berpikir sampai titik ini, Si Siu Siu menganggup dan berkata, Elder Iron Armor telah menerima perintah ayahku dan menggunakan metode klan mayat kami untuk melacak penggarap gelap itu. Kami hanya perlu menghubunginya. Namun, para penggarap suku tanpa batas akan segera melakukannya tiba. Jika para penggarap suku tanpa batas menyalahkannya, saya pasti akan menanggung akibatnya. Moran, kamu harus memberi kompensasi padaku. Bagaimana? Feng Moran sedikit terkejut. Si Siu Siu tersenyum dan menunjuk wajahnya sendiri. Bolehkah aku melakukannya setelah selesai? Feng Moran berkata dengan marah. Tidak. Bagaimana jika kamu tidak mengakuinya? Si Siu Siu tersenyum dan berkata, Feng Mo melirik Ningki, lalu menatap Wang Sui yang penasaran, Lin Mei, yang memiliki ekspresi aneh, dan para penggarap istana abadi klan mayat yang menundukkan kepala dan menyalahkan diri sendiri. Feng Mo mengatupkan giginya, berjalan ke depan Si Siu Siu, dan dengan lembut mencium wajahnya. Dia dengan ringan mencium wajahnya. Apa itu cukup? Feng Moran berkata tanpa daya. 3.385 Si Siu Siu memimpin Ningki dan yang lainnya keluar halaman. Dia membuat segel tangan di pintu masuk halaman. Kemudian, butiran darah merah cerah merembes keluar dari ujung jari telunjuknya. Butiran darah perlahan terbang ke udara dan akhirnya terbang ke barat daya. Ayo pergi. Kita pasti akan menemukan penatu Iron Armor dan penggarap gelap itu jika kita menuju ke arah ini. Si Siu Siu tersenyum. Dia berhenti dan menatap Wang Sui dan Lin Mei. Salah satu dari dua wanita ini berada di ranah pencarian dao tahap awal dan yang lainnya baru berada di langkah kedua. Apakah Anda yakin ingin mengajak mereka? Mengapa kamu tidak tinggal di kediamanku? Aku pasti harus mengikuti paman. Kalau tidak, bagaimana kalau dia tersesat? Wang Sui segera meraih lengan Ningki dan memandang Si Siu Siu dengan hati-hati. Kecerdasannya telah pulih ke tingkat yang tinggi. Cara Si Siu Siu memandangnya barusan membuatnya merinding. Jika dia tinggal di sini bersama Lin Mei, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Saya punya cara untuk melindungi mereka. Ningki tersenyum. Baiklah, aku hanya memberi saran. Si Siu Siu tersenyum. Mengikuti arahan manik darah, setelah semua orang meninggalkan pasar bahasa mayat, tempat yang mereka lewati menjadi semakin terpencil. Meskipun dunia luo ilahi memiliki ribuan ras, Ningki merasa dunia itu sangat luas namun penduduknya jarang. Hanya saja mereka sampai di pasar bahasa mayat dari pasar Chaufeng. Selama perjalanan ke pasar, Ningki melihat beberapa wilayah besar yang tidak banyak orang yang tinggal di sana. Ningki tidak yakin apakah para penggarap tanpa batas yang berada langsung di bawah Dewan Orang Suci Tertinggi memiliki metode khusus untuk mengenali identitasnya sebagai seorang penggarap kegelapan. Karena itu, dia memutuskan untuk memakai topeng senyuman sepanjang perjalanan. Hal ini mengingatkan Feng Moran bahwa dia juga harus mengenakan topeng boneka darahnya. Topeng setengah menangis dan setengah tersenyum membuat temperamen Feng Moran tampak sedikit aneh. Apakah hanya kamu yang memakai topeng? Aku juga punya. Si Siu Siu mendengus dalam hatinya dan dengan santai mengenakan topeng. Topengnya adalah topeng iblis. Saat dia memakainya, auranya menjadi sangat ganas. Paman, kapan kamu akan membelikanku masker juga? Wang Sui tampak iri. Akan ada peluang. Ningki tersenyum. Meskipun Lin Mei iri, dia tidak berani berbicara seperti Wang Sui. Masker boneka darah bisa dijual setidaknya dengan harga satu juta batu esensi di pasar gelap. Ini setara dengan seluruh kekayaan seorang penggarap istana abadi biasa. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa kelompok pembudidaya, tetapi begitu mereka melihat topeng di wajah Ningki dan dua lainnya, mereka segera dengan sadar menyingkir. Meskipun mereka tidak memakai masker air mata, yang membuktikan bahwa mereka bertiga bukanlah kultifator dari tim pembersihan kota hilang, namun bisa memakai masker boneka darah berarti mereka semua adalah orang-orang dengan kekayaan bersih puluhan juta. Keberadaan seperti itu secara alami sangat kuat. Rute ini. Beberapa hari kemudian, Ningki menemukan bahwa rute yang mereka tempuh sama dengan rute yang diberikan naga perak kepadanya. Ini berarti bahwa penggarap gelap kembali ke pemukiman para penggarap gelap. Mustahil untuk percaya bahwa tidak ada ahli tingkat keempat atau kelima dalam penyelesaian yang ada tepat di bawah pengawasan Majelis Suci Tertinggi. Bahkan mungkin ada ahli langkah ke-6. Sepertinya tidak ada gelar lain untuk langkah ini, semuanya disebut Kaisar Agung. Empat klan kaisar besar umat manusia memiliki ahli yang mengawasi mereka. Setengah bulan kemudian, si siu-siu tiba-tiba berhenti, begitu pula manik darah, sepertinya sedang mencari sesuatu. Beberapa napas kemudian, bloodbath mengubah arahnya dan terbang ke arah Tenggara. Penatua Tejia berada seratus li di depan. Ayo pergi. Si siu-siu tersenyum dan mengikuti bloodbath. Jarak seratus mil ditempuh dalam sekejap mata. Ekspresi Feng Monan di balik topeng menjadi semakin bersemangat. Namun, ketika mereka tiba, mereka melihat seorang kultifator bertopeng serupa terus-menerus menekan orang lain dengan ekspresi ganas. Di saat yang sama, ada sosok yang menyaksikan pertarungan dari jauh dengan ekspresi santai. Penatua Tejia. Setelah si siu-siu mendarat, dia melepas topengnya. Sosok itu berbalik dan menatap si siu-siu dengan heran, siu-siu, apa yang kamu lakukan di sini? Kultifator gelap ras siput surgawi ini akan segera ditindas. Feng Mo menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya, kultifator jiang tanpa batas selangkah lebih maju. Kultifator bertopeng memiliki simbol petir di topengnya. Ini adalah simbol unik bagi para penggarap jiang tanpa batas. Satu petir melambangkan penggarap istana abadi. Karena dua sambaran petir melambangkan keadaan karma, tiga sambaran petir melambangkan keadaan nasib surgawi, dan empat sambaran petir melambangkan keadaan kelahiran kembali. Mereka. Tatapan si siu-siu tertuju pada Feng Mo dan Ningki. Karena keduanya mengenakan topeng boneka darah, dia tidak bisa melihat latar belakang mereka. Mereka adalah temanku. Kali ini, mereka diperintahkan oleh klan untuk menekan kultifator gelap. Kata si siu-siu. Kemudian mereka datang terlambat. Sebelum kultifator jiang tanpa batas ini tiba, klan jiang juga mengirimkan keajaiban, tetapi dia dibunuh oleh kultifator gelap ini. Klan Namuo mengirim tiga keajaiban, dan mereka juga mati di tangannya. Hanya klan Lei tidak mengirimkan keajaiban. Anda dan teman Anda tidak boleh terlibat. Kultifator jiang tanpa batas ini memiliki istana abadi peringkat tujuh dan tampaknya telah menyempurnakannya selama bertahun-tahun. Budidayanya lebih tinggi dari kultifator gelap ini. Tidak butuh waktu lama untuk menangkapnya hidup-hidup. Kata si siu-siu. Begitu dia selesai berbicara, kultifator jiang tanpa batas tiba-tiba mengeluarkan lonceng emas. Aura harta karun spiritual primordial tingkat tiga menyelimuti seluruh tempat dan menekan kultifator gelap ras siput surgawi. Lonceng penekan jiwa. Mata si siu-siu berkilat karena rasa iri. Meskipun dia sudah menjadi seorang kultifator tahap awal karma dan tidak peduli dengan harta karun spiritual primordial peringkat tiga, lonceng penekan jiwa adalah perlengkapan standar untuk semua kultifator jiang tanpa batas. Itu bisa menekan penggarap istana abadi dan mencegahnya meledak. Karena dengan cara ini, dia bisa menangkap lawan hidup-hidup dan memiliki eksistensi yang lebih kuat menghancurkan istana abadi untuk mencegah masalah di masa depan. Kamu ingin menekanku hanya dengan lonceng penekan jiwa. Merusak. Kultifator gelap yang dirugikan tiba-tiba tertawa sinis. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan manik berwarna merah darah terbang keluar. Ia langsung berubah menjadi naga api yang memamerkan taring dan cakarnya dan membombardir lonceng penekan jiwa. Ini adalah manik naga yang ditinggalkan oleh naga alam karma. Kenapa dia punya hal seperti ini? Si siu-siu sedikit terkejut. Ledakan. Lonceng penekan jiwa terkoyak oleh naga api, dan kultifator jiang tanpa batas yang bertopeng langsung dilalap lautan api. Ketika naga api menghilang, kultifator jiang tanpa batas dengan istana abadi peringkat tujuh dihancurkan di tempat. Ding dong. Topeng dan cincin alam semesta jatuh ke tanah. Mereka dijemput oleh kultifator gelap. Kekeke, mayat besi armor, aku masih bisa menggunakan manik naga api ini sekali lagi. Serahkan padaku hari ini. Kamu sudah mengikutiku begitu lama, sekarang saatnya mengundangmu ke rumahku untuk minum teh. Setelah membunuh kultifator jiang tanpa batas, kultifator gelap memandang si siu-siu dengan senyuman sinis. Naga api sekali lagi berubah menjadi manik merah dan melayang di depannya, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Saya adalah seorang kultifator alam karma. Apakah menurut Anda ini dapat mengancam saya? Si siu-siu berkata dengan dingin. 3.386 Suasananya agak kaku. Setelah sekian lama, Kors Iron Armor terkekeh. Kota bisikan mayatku tidak tertarik untuk membunuh para penggarap gelap. Tapi kamu telah membunuh beberapa penggarap perbatasan tanpa batas. Cepat atau lambat, akan ada hari ketika seorang penggarap perbatasan tanpa batas-batas karma akan ditarik. Pada saat itu, mutiara api Anda tidak akan efektif. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Anda tidak tertarik pada saya, tetapi saya tertarik pada Anda. Seorang kultifator alam karma pasti kaya. Hari ini, saya akan mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Mengenai apakah perbatasan tanpa batas para kultifator dapat menemukan saya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kultifator gelap itu menyeringai. Kemudian, dia mengeluarkan Fire Spirit Pearl dan menyerang Kors Iron Armor. Orang gila. Kemarahan muncul di mata Kors Iron Armor. Dia dengan ringan menginjak kakinya. Seketika, dinding yang terbuat dari batu raksasa muncul dari tanah, mencoba memblokir naga api yang dibentuk oleh mutiara roh api. Ini adalah mutiara roh api dari puncak alam karma. Bagaimana ras mayat alam karma bisa memblokirnya? Belum lagi naga api adalah musuh kelompok benda dunia lain yang bukan manusia atau hantu. Pihak lain tertawa keras. Dinding batu raksasa itu langsung pecah. Ekspresi Kors Iron Armor sangat serius. Dengan ledakan, sebuah istana abadi muncul di belakangnya. Istana abadi ini tampak sangat aneh. Itu seperti peti mati raksasa yang diselimuti kabut hitam tak berujung. Tutup peti mati langsung terbuka. Kekuatan besar dari istana abadi melonjak ke tubuh Kors Iron Armor. Tubuhnya seketika menjadi lebih besar, seperti raksasa kecil. Bang! Naga api langsung menghantam tubuh Kors Iron Armor, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar, ekspresinya putus asa. Bahkan peti mati istana abadi di belakangnya tertutup retakan. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan yang dikeluarkan oleh mutiara roh api. Mengerikan sekali. Dampaknya menyapu Ningki dan yang lainnya. Ningki melindungi Wang Sue dan Lin Mei dan lolos tanpa cedera. Feng Mo dan Si Siu Siu bereaksi dengan cepat. Mereka hampir terkena dampaknya. Penatua Iron Armor, kamu baik-baik saja. Si Siu Siu mengirimkan. Seperti yang diharapkan dari benda suci yang ditinggalkan oleh naga api di lingkaran besar alam karma. Serangan tadi seperti kekuatan penuh dari seorang penggarap alam karma akhir. Meskipun aku tidak mati, aku tidak akan mati. Mampu bertarung untuk sementara waktu. Dibutuhkan banyak energi untuk menggunakan cara seperti itu. Selama kamu bisa melarikan diri, aku tidak akan mati. Paling buruknya, aku akan meninggalkan mayat ini dan membuat yang baru. Jawab mayat besi armor. Membahas bagaimana cara menghadapiku. He he, prajurit kegelapan dari Ras Keong Surgawi mencibir dan perlahan berjalan menuju cangkang besi mayat. Apakah kamu sendiri yang akan meledak, atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Anda membuat saya menggunakan kartu truf terakhir saya. Kultifator tanpa batas itu tidak hanya layak mati, bahkan Anda pun layak mati. Bukankah lebih baik tinggal di Kors Whisper Market Anda? Mengapa kita harus terlibat dalam pertarungan antara kita, para kultifator kegelapan, dan dewan orang suci tertinggi? Apakah Anda memenuhi syarat? Penggarap kegelapan, setiap orang berhak membunuh mereka. Kors Iron Armor memegangi dadanya dan memaksakan senyum. Dengan itu, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke mayat Siu-Siu, ayo pergi. Elder Iron Armor, jaga dirimu. Mayat Siu-Siu menganggup dengan ekspresi serius. Kemudian, dia menarik Feng Moran dan hendak pergi. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergerak. Lelucon yang luar biasa. Kamu hanya seorang kultifator biasa. Aku akan melawan sepuluh orang darimu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku tanpa mutiara roh api? Kultifator gelap dari ras Keong Surgawi berdiri di tempat dan mencibir ke arah Ningki. Pada saat berikutnya, istana Surgawi muncul di belakangnya. Istana Surgawi tampak seperti Keong Raksasa, dan kualitasnya melampaui para penggarap istana Surgawi manapun yang pernah dilihat Ningki di alam mistik Divine Luo. Auranya sangat menakutkan. Bahkan iblis gagak emas dari alam rahasia Sen Luo dan dua orang lainnya yang meninggal di gunung alam surga tidak dapat dibandingkan dengannya. Ledakan. Istana Surgawi penekan neraka yang tak terbatas tiba-tiba muncul. Kekuatan mengerikan dari istana ilahi tersapu. Bersama dengan tinju Ningki, dia meninju kultifator gelap dari ras Keong Surgawi. Dibandingkan dengan istana ilahi penekan neraka Ningki, istana ilahi di belakang kultifator gelap tidak layak untuk disebutkan. Itu seperti seorang anak kecil yang berdiri di depan orang kuat. Istana ilahi kelas sembilan, siapa kamu? Di antara umat manusia, hanya ada beberapa kultifator dengan istana ilahi tingkat sembilan. Jika orang seperti itu berhasil menembus langkah keempat, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki negara kelahiran kembali dan menjadi penguasa. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk mengintip langkah kelima. Senyuman mengejek di wajah kultifator gelap telah menghilang. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh kepanikan. Jika dia masih memiliki mutiara roh api, dia pasti tidak akan takut pada Ningki. Tapi kuncinya adalah, dia tidak pernah menganggap serius Ningki sejak awal. Dia telah menggunakan penggunaan kedua dari Fire Spirit Pearl pada Kors Iron Armor. Moran, di mana kamu menemukan orang ini? Siapa dia? Mayat siu-siu tercengang. Dia membalikkan lehernya yang kaku dan menatap Feng Moran. Ini juga pertama kalinya Feng Moran melihat Ningki menggunakan Istana Dewa. Ekspresinya tidak lebih baik dari mayat siu-siu. Dia mengira Ningki adalah seorang kultifator yang mengeraskan tubuhnya. Namun situasi saat ini diluar ekspektasinya. Istana Ilahi Tingkat 9, kekuatan fisik yang mengerikan. Dia telah mengembangkan tubuh bagian dalam dan luarnya sedemikian rupa. Feng Moran sangat terkejut. Eh, aku tidak perlu menghancurkan tubuhku sendiri hari ini. Aura orang ini bahkan membuatku sedikit takut. Jika dia berusaha sekuat tenaga, kekuatan bertarungnya akan mendekati tahap awal keadaan karma. Ekspresi Kors Iron Armor menjadi jauh lebih baik. Dia memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Merusak. Karena tidak punya tempat untuk lari, kultifator kegelapan hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang Ningki dengan paksa. Bang, kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuh kultifator gelap dari tangan Ningki. Itu langsung mulai hancur dari sel, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Istana Surgawi di belakangnya akan segera menghilang, namun hal itu juga dipengaruhi oleh kekuatan hisapan yang mengerikan dari Istana Surgawi penekan raka. Tertindas. Boom, boom, boom. Ningki melancarkan 9 pukulan dan menghancurkan Istana Dewa. Pada titik ini, kultifator gelap sudah benar-benar mati. Topeng yang ditinggalkan oleh penggarap alam tanpa batas jatuh ke tanah lagi. Di saat yang sama, ada dua cincin interspatial. Ningki memindai mereka dengan divine telekinesis miliknya. Terdapat lebih dari 20 juta batu asal di dua cincin interspatial. Kekayaan dari penggarap kegelapan dan penggarap alam tanpa batas ini jauh melebihi kekayaan penggarap Istana Dewa pada umumnya. Melampaui para penggarap biasa di Istana Abadi. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kelompok tiga orang Feng Yingchen. Setelah menyimpan rampasan perang, Ningki berbalik dan berjalan menuju Feng Moran. Misimu sudah selesai. Ah, terima kasih, Tuan Muda Jiang. Ini pil pembiakan hantu. Totalnya ada 10 buah. Feng Moran akhirnya bereaksi. Dia segera mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada Ningki. Karena itu masalahnya, kamu harus kembali ke keluarga Feng untuk menyerahkan misimu. Aku akan pergi ke pavilion bintang kuno dulu. Ningki menyimpan botol porselen dan tersenyum pada Feng Moran. Oke, 3387. Menghadapi pertanyaan Kors Iron Armor, Feng Mo menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Moran, bagaimana kamu bertemu dengannya? Mayat Siu Siu bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk bunga jiwa yang memurnikan. Feng Mo tersenyum. Untungnya, dia telah mengalami hal ini, atau dia akan melewatkan kesempatan untuk berteman dengan Ningki. Bukan saja dia tidak bisa menyelesaikan misinya, tapi dia juga akan mati di tangan penggarap kegelapan itu. Iya, klan mayat kita sangat sensitif terhadap hal-hal seperti hantu. Gadis kecil di sebelahnya adalah hantu surgawi. Kors Iron Armor menganggup dan kemudian dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah anak ini pergi ke pavilion bintang kuno untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dengan kekuatan tempurnya, saya berani mengatakan bahwa dia 100% percaya diri untuk menjadi murid pavilion bintang kuno. Nama belakangnya adalah Jiang, jadi kemungkinan besar dia adalah murid keluarga Jiang. Istana Celestialnya sangat menakutkan. Istana Abadi miliknya sangat menakutkan. Istana Abadi kelas 9. Tingkat seperti itu jarang terjadi bahkan di klan mayat kita. Kudengar di generasi klan Fengmu ini, hanya ada 3 orang dengan Istana Abadi kelas 9. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dimiliki keluarga Jiang. Salah satu jenius dari generasi sebelumnya bernama Jiang Tiansu. Dia sudah berada di alam kelahiran kembali dan sangat terkenal di pavilion bintang kuno. Dia tidak hanya menjadi seorang murid inti, tapi dia juga dikirim ke salah satu dari 10 alam di bawah hub ke-9, alam mata air laut, untuk bertarung demi klan manusia kita. Begitu dia kembali ke alam luo ilahi, Dewan Suci mungkin mengizinkannya mencapai langkah kelima. Kors Iron Armor berkata dengan rasa iri, Momomomong, dia dan aku berasal dari generasi yang sama, tapi sayangnya, Jiang Tiansu adalah yang paling menonjol di generasi itu. Yang lain hanya berada di alam amanat surga, dan hanya sedikit yang memilikinya. Mencapai tahap awal alam kelahiran kembali. Kemuliaan setiap orang telah ditekan oleh Jiang Tiansu. Orang itu sekarang kemungkinan besar adalah Jiang Tiansu di masa depan. Yang terbaik adalah memiliki hubungan baik dengannya. Jiang Tiansu. Itu tidak benar. Penatu Atejia, saya ingat bahwa di generasi Anda, ada seorang jenius yang sebanding dengan Jiang Tiansu, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Saya mendengar bahwa dia adalah kakak laki-laki Jiang Tiansu dan memasuki pavilion sistem bintang kuno sebelumnya dia. Dia memperoleh pengakuan dari Primal Desolation Star dan memadatkan sembilan jalur bintang besar untuk menciptakan mantra yang menakutkan. Saya pikir itu disebut domain penciptaan. Ku dengar saat mantra ini dibuat, ia bisa membentuk wilayahnya sendiri. Kata mayat Siu-Siu, Set, kecilkan suaramu. Aku pernah bertemu dengan pria yang kamu bicarakan itu. Setelah dia menghilang, dia kembali ke dunia Shen Luo. Tingkat kultifasinya tidak lebih lemah dari Jiang Tiansu. Pada saat itu, dia sudah seorang ahli tahap awal alam kelahiran kembali. Di generasi kita, dia dan Jiang Tiansu adalah orang pertama yang masuk ke alam kelahiran kembali. Kemudian, saya mendengar bahwa ketika dia memasuki dunia reinkarnasi untuk sementara waktu untuk berlatih, dia menemukan semacam rahasia dan diperintahkan oleh Parlemen Shen tertinggi. Bahkan pavilion bintang kuno pun tidak. Karena hal ini, sangat sedikit orang yang membicarakannya. Zombie Iron Armor berkata dengan suara rendah. Pengikut Kaisar Agung, mereka semua berada di puncak langkah kelima. Tidak heran orang itu meninggal. Dibandingkan dengan pengikut Kaisar Agung, bahkan Jiang Tiansu bukanlah apa-apa. Kata mayat Siu-Siu. Siu-Siu, aku akan kembali ke klan. Aku punya permintaan yang lancang. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengatur beberapa orang untuk mengantarku kembali. Feng Moran tiba-tiba berkata. Dia tidak terlalu tertarik dengan urusan generasi tua. Generasi tua tentu saja memiliki dunianya sendiri. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Bukan apa-apa, aku sendiri yang akan mengantarmu. Mata mayat Siu-Siu berbinar. Mendesah. Feng Moran mengangguk tak berdaya. Dengan mayat Siu-Siu yang mengawalnya, pasti akan ada beberapa penggarap istana abadi yang mengikutinya. Mungkin akan ada sesepuh karma rilem yang mengikutinya. Dia seharusnya bisa kembali ke keluarga Feng dengan selamat. Ini adalah pemukiman para penggarap kegelapan. Ningki memandang pasar kecil yang dibangun di atas gunung tandus di depannya dengan sedikit keraguan di matanya. Setelah berpisah dengan Feng Moran, dia membiarkan Wang Sue dan Lin Mei pergi ke area penciptaan. Lagi pula, tempat yang dia tuju agak berbahaya. Wang Sue juga bisa mencernapil kehamilan hantu dan maju ke tahap tengah alam permintaan Dao. Namun, ketika Ningki mencapai akhir rute yang diberikan oleh Naga Perak, dia memiliki sedikit keraguan di hatinya. Mungkinkah tempat ini, yang terlihat seratus kali lebih kecil dari pasar Chow Feng, adalah pemukiman para penggarap kegelapan. Tidak ada metode penyembunyian di sini, juga tidak ada susunan pertahanan. Mungkinkah Dewan Suci tertinggi buta dan tidak menemukan tempat ini? Mungkinkah pemukiman tersebut telah diberantas dan pasar ini muncul kemudian? Dengan sedikit keraguan di hatinya, Ningki berjalan menuju pasar. Tingkat budidaya para petani di pasar sangat biasa. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator tahap kedua. Jarang sekali melihat kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap ketiga tahap awal. Oleh karena itu, ketika mereka merasakan aura istana abadi yang samar pada Ningki, ekspresi mereka sangat gugup dan penuh hormat. Bahkan suara tawar-menawar dari kios-kios di sekitarnya jauh lebih pelan. Mungkin aku seharusnya tidak membunuh penggarap kegelapan itu. Aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian dari dia. Ningki merasa sedikit menyesal. Dari jalur pelarian para penggarap kegelapan, dia menyimpulkan bahwa pemukiman yang disebutkan oleh naga perak mungkin masih ada. Tapi sekarang, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk menyelidiki pasar ini, dia tidak menemukan ada yang salah dengan pasar ini. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di ujung pasar dan berjalan cepat menuju Ningki. Ketika mereka semakin dekat, orang yang memimpin segera menunjukkan senyuman lebar dan terus membungkuk pada Ningki. Apakah kamu seorang kultifator dari istana abadi? Pasar katak kecilku bisa menyambutmu? Pakar seperti itu benar-benar memberi pencerahan pada tempat saya yang sederhana. Orang itu pendek, tingginya hanya lebih dari 1,3 meter. Dia tampak seperti kurcaci, yang langsung mengingatkan Ningki pada Zautong. Anda. Ningki berkata dengan ringan. Saya Kodok Tao. Berkat perhatian teman-teman daois lainnya, saya sekarang menjadi pemilik pasar katak. Katak Tao tersenyum. Jadi itu Kodok Tao, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya Jiang Yu. Ningki tersenyum. Katak Tao jelas bisa mendengar nada asal-asalan dalam suara Ningki, tapi dia tidak peduli. Dia masih tersenyum hangat dan berkata, apa yang Tuan Muda Jiang ingin beli hari ini? Selama tersedia di pasar katak, saya pasti akan menjualnya kepada Anda dengan harga terbaik. Ketika sekelompok kultifator di belakangnya mendengar nama Ningki, ekspresi mereka sedikit berubah. Nama belakangnya adalah Jiang, dan dia adalah manusia. Kemungkinan besar dia adalah seorang jenius dari keluarga Jiang. Aku hanya lewat dan melihat sekeliling dengan santai. Tidak perlu merepotkan Kodok Tao. Ningki tersenyum. Baiklah kalau begitu. Jika Tuan Muda Jiang mempunyai pertanyaan, sebutkan saja namaku. Teman-teman daois di sini akan tetap menatapmu. Katak Tao tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama bawahannya. Setelah dia pergi, mata Ningki bergerak sedikit. Bahkan Feng Mo sedikit terkejut saat mendengar bahwa nama belakangnya adalah Jiang. Tapi Kodok Tao ini, yang hanyalah seorang kultifator tahap lanjutan Daokue Raiying, tidak memiliki emosi khusus apapun setelah mengetahui bahwa nama keluarganya adalah Jiang. Bawahan di belakangnya bersikap seperti biasa. 3.388 Jika memang ada yang salah dengan pasar Katak dan itu terkait dengan para penggarap gelap, maka satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah melalui Katak Tao. Mungkin, dia adalah umpan yang digunakan oleh para penggarap kegelapan untuk membingungkan dewan suci tertinggi dan kekuatan besar lainnya. Memikirkan hal ini, Ningki berjalan-jalan di sekitar pasar Katak beberapa kali lagi, lalu menuju ke tempat tinggal Katak Tao. Dia di sini. Ada yang tidak beres dengan anak ini. Katak Tao telah memperhatikan gerakan Ningki. Melihat Ningki berjalan ke arahnya, wajahnya berubah serius. Segera, salah satu anak buahnya bergegas ke arah Katak Tao dan berkata dengan suara rendah, Tuan, penggarap istana abadi itu ingin bertemu dengan Anda. Undang dia masuk, lalu kamu dan yang lainnya bisa pergi. Mata Tao-Tot berkedip dan berkata, Ya. Segera, Ningki berjalan ke arah Katak Tao sambil tersenyum. Kultifator yang membawanya ke sini segera pergi. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Muda Jiang? Katak Tao tersenyum. Saya punya pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Ningki tersenyum. Mata Katak Tao berubah serius, lalu dia tersenyum, Tuan Muda Jiang, tolong tanyakan. Selama saya tahu, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Saya mengikuti rute yang ditinggalkan oleh seorang senior tua dan menemukan tempat ini. Senior tua itu pernah mengatakan kepada saya bahwa ini adalah tempat berkumpulnya para kultifator kegelapan. Bagaimana pendapat Anda tentang ini, Katak Tao? Ningki tersenyum. Tempat berkumpulnya para penggarap kegelapan. Katak Tao terkejut, lalu dia tersenyum lebar, Tuan Muda Jiang, Anda tidak perlu mengatakan itu. Jika berita ini tersebar, saya harus menerima kultifator Jiang tanpa batas setiap hari. Beberapa hari yang lalu, beberapa pembudidaya Jiang tanpa batas melewati tempat kecil ini. Jangan bertele-tele. Orang yang lugas tidak akan bertele-tele. Saya di sini untuk maju ke alam karma tanpa persetujuan majelis suci. Ningki berkata dengan jelas. Apa, tanpa izin dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Bukankah itu menjadikan Anda seorang kultifator gelap, dan semua orang akan membunuh Anda? Tuan Muda Jiang, Anda tidak bisa melakukan itu. Jika Dewan Orang Suci Tertinggi mengetahuinya, mereka akan mengirimkan para penggarap Jiang tanpa batas setiap hari untuk memburu Anda. Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi. Katak Tao terkejut pada awalnya, lalu dia dengan cepat membujuk Ningki. Ekspresi dan nada suaranya tampak sempurna. Sayangnya, apa yang diputuskan Ningki pasti benar meskipun sebenarnya tidak. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku harus membunuhmu saja. Bibir Ningki melengkung. Katak Daois tercengang. Tuan Muda Jiang, Anda harus bersikap masuk akal. Ini hanyalah alun-alun pasar kecil. Ini tidak ada hubungannya dengan para penggarap gelap. Hari ini, aku tidak akan beristirahat sampai aku mencapai tujuanku. Sebenarnya, setelah kamu mati, aku akan membakar dupa di depan kuburanmu sebagai permintaan maaf. Ningki tersenyum. Saya, Katak Tao tidak bisa berkata-kata. Bakar sebatang dupa untuk menyatakan permintaan maafku. Pada saat itu, mayatnya sudah menjadi dingin. Pada saat berikutnya, aura menakutkan melonjak dari tubuh Ningki dan mengunci tot enlai tenet. Budidaya Katak tercerahkan pada tahap akhir alam permintaan dao sama pentingnya dengan semut sebelum aura ini. Tuan Muda Jiang, mari kita bicarakan ini. Seru Katak Daois, Ningki mengabaikannya. Telapak tangannya perlahan jatuh ke kepala Daoistot. Saat dia hendak membunuhnya, aura Daoistot tiba-tiba berubah. Ketakutan di wajahnya berangsur-angsur hilang. Dia memandang Ningki tanpa ekspresi. Lalu, kepalanya tiba-tiba berubah menjadi kepala Katak. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar dan dagunya jatuh ke tanah, berubah menjadi lubang gelap. Mata Daoistot menjadi tidak fokus, seolah dia kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Ningki dengan tatapan kosong. Embusan aura keluar dari mulut Daoistot yang berdarah. Negara Karma. Kamu hanyalah seorang kultifator dari istana abadi. Beraninya kamu datang ke sini. Katakan padaku siapa yang memberitahumu bahwa pasar Katak berhubungan dengan para kultifator gelap, dan aku akan mengampuni nyawamu. Saat dia berbicara, sesosok tubuh perlahan keluar dari mulut Katak Daoistot. Itu adalah seorang wanita berbaju ungu, dengan tanda kecantikan di antara alisnya. Rambutnya dikunci kuda, membuatnya terlihat rapi dan rapi. Yang terpenting, auranya telah mencapai tahap tengah keadaan Karma. Auranya telah mencapai tahap tengah alam kausalitas, bahkan mungkin tahap akhir alam kausalitas. Senior, apakah kamu seorang kultifator kegelapan? Mata Ningki berkedip. Dia sudah merasakan bahwa sebuah susunan telah dipasang di sekitar rumah. Pihak lain tidak khawatir dia akan melarikan diri dari tempat ini. Kamu masih sangat tenang bahkan ketika kamu berada di ambang kematian. Katakan padaku, siapa yang memberitahumu bahwa tempat ini berhubungan dengan para penggarap kegelapan? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Wanita berbaju umu itu berkata dengan dingin. Senior itu sudah meninggal. Aku menemukan tempat ini melalui petunjuk yang dia tinggalkan. Katanya, ada sebuah benda di pemukiman ini yang bisa membantu orang-orang melewati majelis suci tertinggi untuk maju. Secara kebetulan, aku datang ke dunia Senluo secara ilegal. Beberapa waktu lalu, saya datang ke dunia Senluo secara diam-diam. Saya baru saja melarikan diri dari daerah kumu, jadi saya ingin menggunakan item ini untuk meningkatkan karma saya. Ningki langsung ke pokok persoalan. Jika senior tidak mempercayaiku, silakan memeriksanya. Dia percaya bahwa harus ada metode verifikasi serupa di antara para penggarap gelap untuk memverifikasi identitas seseorang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa hidup bersama? Saling curiga saja bisa menyebabkan perang saudara. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang kultifator gelap? Wanita berbaju ungu itu mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan buah dan melemparkannya ke Ningki. Jika kamu memiliki jejak yang ditinggalkan oleh dewan orang suci tertinggi, kamu akan mati karena racun setelah memakan buah ini. Sebaliknya, jika kamu memakan buah biasa, kamu akan mati. Apakah kamu berani memakannya? Ningki melirik buah di tangannya dan mencubitnya dengan ringan, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, tolong tunjukkan metode verifikasi Anda yang sebenarnya. Jika saya memakan buah ini, bukankah saya akan berada di bawah belas kasihan Anda? Dengan bantuan sistem, bahkan jika Ningki tidak dapat mengenali asal-usul buah ini, sistem akan dapat mengenalinya. Selain itu, ada informasi detail tentangnya. Buah pesona adalah buah tingkat yin misterius seperti bunga roh pemurnian. Setelah memakannya, hubungan antara tubuh fisik dan roh primordial akan terputus. Pada saat yang sama, hubungannya dengan istana abadi akan terputus, dan dia akan menjadi boneka. Aku tidak menyangka kamu akan mengenali buah yang memikat. Wanita berbaju umu itu mencibir, tapi sedikit rasa sakit hati muncul di matanya. Jelas sekali, dia merasa sangat disayangkan buah ajaib telah dihancurkan oleh Ningki. Tidak peduli betapa bodohnya saya, bagaimana saya berani datang ke sini hanya dengan basis budidaya istana abadi untuk mencari kematian. Senior harus jelas tentang hal ini. Ningki tersenyum. Jika kamu tidak jelas tentang ini, kamu pasti sudah mati. Bagaimana kamu masih memiliki kehidupan untuk berdiri di hadapanku dan bermegah tanpa malu-malu. Ikut denganku. Wanita berbaju umu itu mendengus dingin. Dia berbalik dan berjalan ke lorong yang diciptakan oleh mulut kodok Tao yang berdarah. Ningki tersenyum dan mengikutinya masuk. 3389. Apa sih makhluk tercerahkan kodok ini? Bagaimana mulutnya bisa berubah menjadi lorong ajaib? Berjalan di lorong yang gelap, punggung wanita berjubah umu itu samar-samar terlihat. Mata Ningki hanya bisa melihat hingga jarak 10 kaki. Senior, apakah katak tercerahkan menjadi seorang kultifator atau roh dari alam misterius? Ningki tiba-tiba bertanya. Wanita berjubah umu itu berhenti dan melirik Ningki. Mengetahui terlalu banyak bisa mengorbankan nyawamu. Kalau begitu aku tidak akan bertanya. Ningki tersenyum. Huh. Wanita berjubah umu itu mendengus. Sekitar satu jam kemudian, Ningki melihat bahwa lorong itu masih tidak ada habisnya. Dia bertanya, Bagaimana saya harus memanggil Anda, senior? Roh umu. Wanita berjubah umu itu menjawab tanpa menoleh ke belakang. Setelah jeda, dia bertanya, Siapa namamu? Ningki. Ningki menjawab dengan jujur. Jika dia menggunakan nama samaran sekarang, dia mungkin dikira sebagai murid keluarga Jiang dan ditampar sampai mati. Jiang Yu adalah nama palsu, kan? Bagus untukmu. Valet spirit mencibir. Dia bisa melihat melalui makhluk tercerahkan katak. Jantung Ningki berdetak kencang. Ia menduga wanita itu sudah mengetahui kedatangannya saat memasuki pasar. Dua jam lagi berlalu. Ada secercah cahaya di depan mereka. Ketika Ningki mengikuti Valet spirit keluar dari lorong, matanya membelalak. Di depan mereka ada wilayah yang luas. Barisan pegunungan terbentang dikejauhan seperti naga. Ada banyak rumah gua di pegunungan ini. Kadang-kadang, para pembudidaya terlihat terbang ke langit. Pada saat yang sama, mulut makhluk tercerahkan katak perlahan menutup. Matanya bersinar lagi dan dia tidak lagi terlihat kusam. Sial, orang itu berani mengancamku. Jika bukan karena Valet spirit, aku pasti sudah ditampar sampai mati olehnya. Kau dokter cerahkan di kutuk. Sebaiknya aku mencari tahu bahwa dia adalah mata-mata keluarga Jiang dan membunuhnya. Senior Valet spirit, kemana kita akan pergi sekarang? Ningki mengikuti Valet spirit saat mereka melaju. Kadang-kadang, mereka bertemu dengan petani lain, yang sebagian besar adalah orang luar. Ketika mereka melihat Valet spirit, mereka akan berpegangan tangan dengan hormat dan kemudian menatap Ningki dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka mencoba untuk menentukan apakah dia orang luar atau bukan. Mereka sepertinya sedang memeriksa apakah Ningki sama dengan mereka. Apakah kamu takut? Valet spirit memandang Ningki dengan mengejek. Kamu tadi begitu berani di dunia luar, dan sekarang kamu takut. Ningki tersenyum. Senior Valet spirit, aku baru saja menyinggungmu di dunia luar. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan meminta maaf kepada senior Valet spirit setelah aku maju. Valet spirit terkejut sesaat sebelum dia mencibir, kemajuan. Bahkan jika Anda benar-benar seorang kultifator gelap, Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan benda itu. Setelah mengatakan itu, tidak peduli bagaimana Ningki bertanya, dia tidak berbicara lagi. Melihat ini, Ningki hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan diam. Sepertinya benda yang bisa disembunyikan dari majelis suci itu sangat penting dan tidak akan digunakan dengan mudah. Perlu persetujuan dari pemimpin para penggarap gelap di sini. Pikiran Ningki berkedip, tapi dia segera santai. Dia memiliki 4,5 miliar batu esensi utama, dan dia tidak percaya bahwa peluang seperti itu tidak dapat dibeli dengan batu esensi utama. Semua pembudidaya membutuhkan hal-hal ini, sama seperti manusia membutuhkan emas dan perak. Setelah melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kota mega akhirnya muncul di kejauhan. Ningki bisa melihat banyak kultifator keluar masuk. Kelihatannya sangat makmur. Sebenarnya ada begitu banyak pembudidaya gelap di sini. Ningki sedikit bingung. Dia awalnya berpikir bahwa pemukiman para pembudidaya gelap akan memiliki paling banyak beberapa ratus orang, seperti sebuah desa kecil. Namun, Ningki memperkirakan populasi kota besar ini setidaknya lebih dari 100 juta. Seolah merasakan keterkejutan di hati Ningki, Valet Spirit menyeringai dan membawa Ningki ke kota raksasa. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di depan sebuah gedung menjulang tinggi di tengah kota raksasa. Bangunan ini berbentuk silinder, tetapi menempati area yang sangat luas. Di kedua sisi pintu masuk berdiri dua eksistensi yang memancarkan aura karma. Mereka memeriksa gedung itu dengan mata mereka. Mereka memandang Valet Spirit dan Ningki, dan salah satu dari mereka berkata, Nona Valet Spirit, siapa ini? Dia bilang dia juga seorang kultifator kegelapan, jadi saya membawanya ke sini untuk menemui Tuan Roh Sejati untuk memastikan identitasnya. Roh Valet tersenyum. Keduanya saling memandang, lalu memandang Ningki dari atas ke bawah untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Silakan masuk, Tuan Roh Sejati baru saja keluar dari pengasingan. Terima kasih. Valet Spirit tersenyum dan mengangguk. Kemudian, tanpa menyapa Ningki, dia langsung masuk ke dalam gedung. Ningki mengikuti dari belakang. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan tempat ini. Bangunan ini dijaga oleh seorang penggarap alam karma, yang berarti setidaknya ada seorang penggarap negara kelahiran kembali di dalam, atau bahkan seorang penggarap langkah kelima. Ini parlemen kegelapan. Jangan melihat sekeliling dengan santai. Jika kamu menyinggung perasaan seseorang, aku tidak akan peduli. Valet Spirit berkata dengan ringan. Ningki sedikit gemetar dan mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya dengan patuh, tapi di dalam hatinya, dia memiliki beberapa pemikiran tentang parlemen kegelapan. Parlemen orang suci tertinggi dan parlemen kegelapan. Jelas sekali bahwa yang terakhir ini dibentuk dengan meniru yang pertama. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan kata, parlemen. Karena ada parlemen, berarti itu adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang dan bukan hanya satu partai. Lalu, mungkinkah penguasa roh sejati yang disebutkan oleh Roh Valet adalah salah satu pemimpin parlemen kegelapan. Dan cara parlemen kegelapan melakukan sesuatu mungkin bias terhadap parlemen tertinggi Sein. Mungkin maju ke sini tidak memerlukan persetujuan dari parlemen suci tertinggi, namun persetujuan dari kelompok orang-orang dari parlemen kegelapan ini. Bagian dalam parlemen kegelapan sangat luas dan terdapat banyak kultifator. Di saat yang sama, ada sesuatu yang mirip dengan lift. Ningki mengikuti di belakang Valet Spirit dan memasuki salah satu lift. Dia tidak tahu ke lantai mana dia naik. Singkatnya, ketika Valet Spirit keluar, dia keluar dan mengikutinya dari dekat. Mengikuti. Setelah mengganti tiga elevator, Valet Spirit akhirnya membawa Ningki ke depan ruangan dan dengan lembut mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara tua datang dari dalam ruangan. Lalu, pintu terbuka perlahan. Tuan Roh Sejati, orang ini berkata bahwa dia adalah seorang kultifator kegelapan, jadi saya secara khusus membawanya ke sini untuk Anda lihat. Valet Spirit masuk ke kamar dan langsung ke pokok permasalahan. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa sosok di ruangan itu. Setiap sosok diikuti oleh satu atau dua orang, dan mereka adalah kultifator istana abadi dengan tingkat kultifasi yang sama dengan Ningki. Tatapan Ningki menyapu dan kemudian mendarat pada sosok di tengah ruangan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut. Dia mengenakan jubah ungu bertatakan emas, dan tangannya berada di lengan bajunya. Ketika Ningki sedang menatapnya, dia juga melihat ke arah Ningki. Saya tidak bisa memeriksa atributnya. Orang ini memiliki harta dharma yang mirip dengan topeng boneka darah atau merupakan kultifator langkah kelima. Ningki berpikir dalam hati. 3390. Daerah lain, pikiran Ningki bergerak sedikit. Dari kata-kata lelaki tua itu, dia tahu bahwa pintu masuk ke pemukiman kultifator gelap ini bukan hanya milik Thoth Daois. Mungkin ada bagian serupa lainnya. Tak heran kalau bisa berkembang sedemikian rupa. Dewan suci telah dieliminasi. Fahlet spirit melirik yang lain. Budidaya mereka mirip dengan Fahlet spirit. Mereka semua berada di alam karma, tetapi ada perbedaan dalam tingkat kultifasi. Salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai kesempurnaan alam karma. Auranya adalah yang terkuat di antara mereka selain lelaki tua itu. Bahkan Ningki bisa merasakan tekanan berat darinya. Ketika dia memandangnya, dia merasa seolah-olah jantungnya ditekan oleh batu besar. Kalian semua maju ke depan. Majulah ke depan. Jangan takut. Orang tua itu tersenyum. Mereka yang tampaknya memiliki asal-usul yang mirip dengan Ningki saling memandang, lalu berjalan ke arah lelaki tua itu. Ningki juga berjalan. Ada tujuh dari mereka, semuanya telah menyelesaikan Daokue Raiying Rilem dengan baik. Mereka telah membentuk istana abadi. Kecuali Ningki, enam lainnya bukanlah manusia. Mata lelaki tua itu menyapu sekeliling dan tertuju pada orang pertama di sebelah kiri. Kemudian, retakan tiba-tiba muncul di antara alis lelaki tua itu, memperlihatkan bola mata bulat berwarna merah. Lampu merah menyala dan menyelimuti penggarap istana abadi. Kultifator dari istana abadi itu tampaknya sedikit takut. Tubuhnya gemetar, tapi kemudian dia tenang. Kemudian, buah seukuran butiran perlahan muncul di antara alisnya. Itu adalah karma dari kultifator dari istana abadi ini. Jadi, Anda sedang memeriksa karma untuk menentukan apakah saya seorang kultifator gelap. Mata Ningki berkedip. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Pertama kali dia melihat karmanya, dia ditangkap oleh Feng Ting Xia dengan mistik khusus. Feng Ting Xia telah menghancurkan dirinya sendiri setelah memakan karmanya. Saat itu, Feng Ting Xia sangat terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu dalam karmanya. Barat. Ningki tidak yakin apakah lelaki tua di depannya akan sama dengan Feng Ting Xia. Jika dia benar-benar menemukan sesuatu dalam karmanya, dia mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini. Jangan takut. Dia hanya akan melihat karma yang sangat biasa, cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang kultifator kegelapan. Suara Silver Dragon tiba-tiba terdengar di telinga Ningki. Rambut Ningki berdiri tegak. Bukankah pihak lain akan menyadarinya jika Silver Dragon berbicara sekarang? Orang tua itu sudah mulai memeriksa penggarap istana abadi kedua. Ekspresinya tidak berubah. Jelas sekali, dia tidak memperhatikan naga perak. Belum lagi Valet Spirit dan para penggarap alam karma lainnya. Ningki menghela nafas lega. Lulus. Lulus. Segera, ada lima orang yang telah lulus pemeriksaan sesepuh. Mereka berlima tampak gembira di wajah mereka, merasa seolah-olah mereka telah menemukan tim. Ningki bisa memahami apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka tidak dikenali oleh majelis suci, dan mereka bahkan dikejar oleh para penggarap dunia tanpa batas. Dalam keadaan seperti ini, jika mereka dapat menemukan majelis kegelapan sebagai pendukung, keamanan mereka tidak hanya akan terjamin, namun mereka juga memiliki kemungkinan untuk maju di masa depan. Ketika lelaki tua itu memeriksa orang ke-6, yang berada di sebelah kanan Ningki, saat karma orang itu muncul, ekspresi lelaki tua itu berubah. Karmamu memiliki aura dewan orang suci tertinggi. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Ekspresi valet spirit dan yang lainnya langsung berubah menjadi serius. Kultifator alam karma yang membawa orang itu ke sini menjadi pucat, dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Senior, ini pasti salah paham. Saya seorang kultifator dari dunia kecil diagram sungai, dan saya menyelinap ke dunia Senluo. Saya seorang kultifator gelap yang tidak diakui oleh majelis suci. Tanda seru-tanda seru petik 2. Kultifator itu buru-buru menjelaskan. Mungkin majelis suci membantumu ketika kamu menyelinap ke dunia Senluo. Orang tua itu tersenyum tipis dan menekannya dengan tangannya. Tubuh penggarap istana abadi langsung hancur, dan istana abadi di belakangnya muncul. Namun, itu langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Hanya dalam beberapa saat, seorang kultifator istana abadi yang sulit dibunuh-terbunuh. Dia mati sepenuhnya di tangan lelaki tua itu tanpa ada kemampuan untuk membalas. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi sedikit aneh. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Ningki. Siapa yang meminta orang di depan Ningki menjadi mata-mata yang dikirim oleh majelis suci? Bahkan jika pihak lain tidak mengetahui bahwa majelis suci telah meninggalkan bekas pada dirinya. Jangan takut, selama kamu tidak ada hubungannya dengan majelis suci. Orang tua itu menghibur Ningki. Lalu, lampu merah bersinar dari mata di dahinya, menyelimuti Ningki. Bola karma secara bertahap muncul di dahi Ningki. Dibandingkan dengan enam bola karma sebelumnya, bola karma Ningki luar biasa besar. Itu seukuran kepalan tangan, dan itu adalah keberadaan alam karma seperti Valet Spirit. Ketika dia melihat karma spere, ekspresinya berubah. Mungkinkah itu mata-mata lain? Berapa lama orang ini hidup? Bagaimana dia bisa memiliki karma yang begitu besar? Dan dia hanya berada pada kesempurnaan agung dari alam permintaan Dao. Jika dia maju ke alam karma, bola karmanya akan terus-menerus terpengaruh oleh karma, tapi begitu dia maju ke alam amanat surgawi, kekuatannya pasti akan meningkat. Dia akan jauh melampaui mereka yang levelnya sama. Valet Spirit, di mana kamu menemukan anak ini? Semua orang terkejut. Seseorang mulai bertanya pada Valet Spirit secara diam-diam. Dia sendiri yang datang mencariku. Ekspresi Valet Spirit jelek. Ketika para penggarap alam karma mendengar ini, mereka memandang Valet Spirit dengan simpati. Dia memiliki karma seperti itu dan hanya berada pada kesempurnaan agung dari alam permintaan Dao. Kemungkinan besar dia adalah mata-mata majelis suci. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada orang tua itu. Mem, kamu telah mengembangkan mistik yang memungkinkanmu untuk terus bereinkarnasi untuk meningkatkan kekuatanmu. Terlebih lagi, dalam setiap kehidupan, kamu setara dengan seorang kultifator gelap. Kamu tidak ada hubungannya dengan majelis suci. Sepertinya kebencian tertinggal di belakang di kehidupan pertamamu sangat kuat. Namun, teknik budidayamu ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika Anda tidak dapat maju ke alam karma dalam kehidupan ini, Anda mungkin bahkan tidak dapat menerobos ke alam permintaan Dao di kehidupan berikutnya. Lagi pula, terlalu banyak karma yang terlibat. Ada banyak hal yang perlu Anda perbaiki di masa depan agar memiliki kesempatan untuk maju ke alam amanat surgawi. Orang tua itu tiba-tiba tersenyum. Bola mata merah di antara alisnya perlahan menghilang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa Ningki telah lulus ujian. Mereka telah memastikan bahwa dia bukanlah mata-mata yang dikirim oleh majelis suci. Ekspresi Valet Spirit tampak santai. Dia menatap Ningki dengan tatapan yang lebih lembut, tidak lagi bermusuhan seperti sebelumnya. Senior yang dia sebutkan mungkin hanya kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dia menemukan tempat ini melalui ingatan ini, pikir Valet Spirit dalam hati. Valet Spirit berpikir dalam hati. Lalu, dia menjadi penasaran. Dia ingin tahu apakah dia pernah melihat kehidupan masa lalu Ningki. Benarkah ada seseorang yang mengembangkan teknik kultivasi yang menggunakan reinkarnasi untuk terus memperkuat karma? Dia terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk selamanya. Para penggarap alam karma lainnya diam-diam terkejut. Terima kasih senior atas bimbinganmu. Ningki menangkupkan tangannya. Bawa enam orang ini pergi. Siapapun yang membawa mereka ke sini akan bertanggung jawab atas pengaturan mereka. Beritahu mereka aturan para penggarap gelap agar mereka tidak mati tanpa mengetahui alasannya. Orang tua itu tampak sedikit lelah. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.